Untuk siapapun kamu yang menonton video ini, gak usah terlalu peduli dengan penilaian orang tentang kamu. Mau kamu beginilah, atau kamu mau begitu, tidak usah diambil pusing. Kalau kamu cuma sibuk berpikir dan mengurusi penilaian orang terhadap kita, terus kapan kita bisa menikmati hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jangan berharap kamu bisa hidup tanpa omongan orang lain. Kita berbuat baik aja, diomongin. Apalagi kalau kita berbuat jelek. Kita posting sesuatu yang tidak merugikan aja, banyak yang tidak suka. Apalagi kalau kita posting sesuatu yang merugikan orang lain. Apapun yang kamu lakukan, pasti akan diomongin terus. Nikah muda diomongin, umur sudah lewat tidak nikah-nikah diomongin. Hamil geluan baru nikah diomongin, sudah nikah tidak hamil diomongin. Pacaran lama tidak nikah-nikah diomongin. Tidak pacaran tiba-tiba nikah diomongin juga. Jarang bergaul dengan orang lain diomongin. Terlalu banyak bergaul juga tetap diomongin. Hidup terlalu banyak buat kesalahan diomongin orang. Hidup terlalu jujur dan tulus juga diomongin orang. Sering jalan-jalan diomongin, tidak pernah jalan-jalan diomongin. Malas-malasan diomongin, terlalu rajin juga diomongin. Orang alai diomongin, orang cuat juga diomongin. Jadi sudahlah, fokus pada dirimu. Jangan fokus terhadap apa yang orang lain katakan. Kebahagiaanmu jauh lebih penting dari sekedar mendengar omongan orang yang tidak penting. Albert Einstein pernah berkata, Kadang orang itu punya mulut, tapi dia tidak punya otak. Jadi ketika kita fokus pada apa yang orang lain omongkan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjadi diri sendiri. Begitulah manusia, apapun yang kita lakukan, entah baik atau buruk, orang selalu menemukan bahan untuk dibicarakan. Orang lain memang hanya bisa menilai buruk ketika mereka berada dalam posisi sebagai seorang pengamal. Tapi pandangannya akan jauh berbeda, akan jauh lebih bijaksana, akan jauh lebih baik ketika mereka mengalami hal seperti apa yang kita rasakan. Selama segala sesuatunya yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, dan yang mereka berikan bukanlah nasehat untuk membuat kita jauh lebih baik, maka teruslah lakukan. Terserah orang mau bilang apa, Allah tahu kok niat kita. Kita hanya perlu menyaring mana yang perlu didengar dan mana yang tidak. Karena kita tidak mungkin bisa melarang orang beropini dan berbicara tentang kita. Tapi, kita bisa memilih untuk mendengarkan apa yang perlu didengar dan mengabaikan apa yang harus diabaikan. Diam, jauh lebih elegan daripada sibuk membalas dan mengumbar kesalahan mereka. Kalau sudah begitu, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kita marah kepada mereka, tapi kita lupa untuk bercermin. Ketika mereka menghina dan kita marah, mereka lah yang menang karena itulah tujuan utama mereka. Setelah kita marah, terus apa yang terjadi? Tidak ada. Marah hanya akan justru menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Orang hebat adalah orang yang bisa merubah cacian menjadi acuan perubahan untuk menjadikannya lebih baik daripada sebelumnya. Tidak perlu dengarkan omongan orang. Tutup telinga kita dan bayangkan orang-orang yang akan kita bahagiakan dengan apa yang sudah kita lakukan. Sebaik-baiknya kata orang, jauh lebih baik kata hati kita karena disanalah kebenaran sejati. Jangan biarkan penilaian buruk orang lain tentang kita membuat keyakinan kita itu menjadi cium. Fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita lagi punya mimpi sekarang, kejarlah mimpi kita. Insya Allah, kita akan bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi, bermimpilah setinggi-tingginya. Gapailah mimpi itu dengan usaha dan doa. Jangan pernah dengar kata orang yang akan menjatuhkan mimpi itu. Fokus pada tujuan dan wujudkan mimpi tersebut. Diam dan berusaha membuktikan adalah cara yang terbaik untuk menutup mulut orang-orang usir. Biarkan mereka bicara. Kita cuma butuh untuk tidak menoleh dan terus berjalan. Direndahkan. Tidak mungkin jadi sampah. Disanjung tidak mungkin jadi rembulan. Jadi, bersabarlah dan pilihlah diam. Karena bersabar terhadap omongan orang bukan tanda kita lemah, melainkan karena kita kuat dengan cara yang berbeda. Terima kasih.